Intro Pertahui bahwa sesungguhnya Bidara mu'min itu ada 5 macam lebaran Yang pertama, bila mana satu hari tidak terlakukan dosa Itu namanya sama dengan lebaran Dari pagi bangun tidur, sampai tidur lagi Tidak bikin dosa, itu berarti lebaran Kalau itu itu mohon maaf, jalan-jalan 24 jam 1 jam kita bisa pergi Untuk itu pada beliau Waktu serta tempat kami aturkan Salul Nabi Muhammad Assalamualaikum Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala ala nabiyyil mustawah Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa duniyatihi Ahli sidqi wal wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa sada jaeidina wa alivatin Wa alessolatuh wa samiraya tingkat contların Al-Fatihah 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 Dari sana sahut-sahut itu kadang-kadang Ramadan. Orang mau pakai peci, pakai kain saru, Ramadan. Rajin bangun malam, Ramadan. Senin itu lebaran. Malam Selasa makin sepi. Itu di kampung saya. Biasanya ramai, ternyata malam Selasa sepi sampai subuh. Ternyata betul bulannya bulan kumat-kumatan. Selesai Ramadan, dosa buat lagi. Selesai Ramadan, maksiat dikerjakan kembali. Karena memang sudah salah kaprah dan sebuah tradisi yang berubah. Begitu Ramadan selesai, lebaran datang. Orang jarang selatu rahmi, termasuk ini bila bala raja hebat, luar biasa. Selatu rahminya sambil pengajian, sambil haul. Yang dari serang diundang, harusnya pada datang ke sana. Tapi berhubung sibuk masing-masing, saya maklumi. Dan saya anggap masyarakat di sini, jamaah ini, cerdas semua. Sekaligus ketemu. Kalau datang berkunjung sana, bikin repot saya. Maka lebih baik jalan datang. Tetapi terlepas dari semua itu, yang terpenting bagaimana memaknai Ramadan. Karena Ramadan itu kan ujung ke ayatnya, Agar bertakwa kepada Allah. Maka makna takwa dirinya bukan karena performa luas. Orang banyak yang tertipu karena penampilan. Orang kalau bajunya pakai muslim, seolah-olah baik semua. Yang pakai kerudung, perempuan solehah semua. Maaf, belum tentu. Yang kerudung di belakang ini, apakah contoh perempuan baik-baik semua? Belum tentu. Yang pakai peci kopia hitam, apakah golongan pustad semua? Belum tentu. Banyak orang ngadu ayam pakai kopia. Banyak orang main judi pakai kopia, serendang, sarun, badang-barang. Makanya kita bagi yang muliakan Allah. Dijirikan, diberikan ciri oleh Allah. Orang yang takwa itu yang bagaimana? Orang yang bertakwa itu kategorinya kata Allah adalah. Yang pertama, Orang-orang yang mau bernapa, kau bersotaku di jalan Allah. Bisa roh waktu ketika senang bahagia. Waldo roh ketika menggarak, ketika susah, ketika bersedih. Dia tetap lakukan sotaku. Maka jangan heran. Ketika walaupun ini suasananya sedih. Orang ketika lakukan tahlil. Orang lakukan malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam, dan ketujuh. Dia jurutkan sotaku. Maka tradisi ulama zaman dulu, senang, susah. Tetap lakukan sotaku. Tapi ada sebagian orang yang beranggapan lain. Orang muda susah, kau suruh sotaku. Gak dipaksa sotaku. Walau bijur ati main. Walaupun hanya dengan seteguk air. Tidak wajib harus ada pisang. Tidak wajib harus ada jeruk. Tidak. Malam ini cuma air putih saja. Gak jadi masalah. Yang penting, tolong. Kalau ada yang dimakan sebuah yang lainnya berarti Anda tidak ikuti tradisi ulama. Tak bisa lihat, kirimnya kosong semua. Berarti ini melawan tradisi. Tertiba-tiba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diandungkan. Ada sebuah hadis Rasulullah s.a.w. Di kala seseorang hamba Allah wafat meninggal dunia. Maka empat puluh hari rurnya berputar sekitar rumahnya. Memperhatikan anak-anaknya, istrinya. Bagaimana mereka-mereka membagi harta berdanya. Apakah harta berdanya tidak ada kaitan dengan orang yang meninggal dunia? Tidak ada, Pak. Andaikan anaknya bertengkar gara-gara harta warisan. Maka almarhum akan mendapatkan sisa di alam kuburnya. Untung kita tidak pernah bertengkar tentang warisan. Karena orang tua kita tidak punya peringgalan. Maka kita tergolong orang yang aman. Nah, oleh karena itu, Bapak Indulia akan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita alami ini merupakan sebuah kudrat Allah. Sunnatillah. Mau tidak mau apa yang kita lewati, semua pasti kita lalui. Ada lima macam alam yang kita lewati ternyata. Yang pertama, alam al-arwah. Alam roh. Dimana arwah nyawak manusia hamba-hamba Allah. Makhluk-makhluk Allah ditempatkan di satu tempat. Tidak pernah ada yang tahu tempat Allah itu ada di mana. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan. Maka kalau ada orang sekarang. Karena walaupun alasannya apapun. Karena jikirnya kuat. Baca Qur'annya hebat. Tahajudnya luas. Tapi kalau sudah bicara. Dia mengaku, mengetahui alam gaib. Maka wajib untuk tidak percaya. Maka wajib untuk tidak percaya. Banyak sekarang muncul di mana-mana. Orang punya kelebihan sedikit saja dianggap dielukan, dihebatkan. Orang dianggapnya hebat maaf. Orang bisa menilai orang lain itu tergantung kelasnya Pak. Seseorang dandan mobil jadi bengkel montir mobil. Mobilnya jalan. Yang bisa menilai dia bagus atau tidak montirnya. Hebat atau tidak menguasai mesin mobilnya. Adalah yang sama-sama satu profesi. Model saya nilai montir. Tidak bisa nilai kenapa. Karena saya gak bisa dandan mobil. Layak ribu wali di laluan. Takkan pernah tahu dia wali kalau bukan sama-sama sekelas wali. Karena gak bisa nilai orang. Oh dia hebat, dia hebat, dia hebat. Gak bisa. Jangan-jangan hujan berhenti ini gara-gara doa saya upama. Aku hebat. Salah. Allah inginkan. Kenapa hujan berhenti? Aku yang berdoa. Sombong. Itu angku namanya. Semua berhenti karena izin auto. Gak bisa seseorang mau di alam gaib. Kalau Haji Munawar tahu alam gaib. Bisa bicara dengan orang yang halus. Nah untuk di laki-laki mendalik. Mungkin rumah saya lapis emas semua kerabang. Orang halus, orang gaib. Saya suruh setiap hari ambil emas di lautan samudera Hindia. Beka sisa perang dunia kesat. Tapi karena saya gak mau. Maka rumah saya sampai hari ini biasa-biasa saja. Saya punya guru dulu bunten yang disambil cerita ya. Pernah saya ngaji di Masjid Haram. Waktu itu nama guru saya. Saya Abdul Karim al-Banjari al-Mawfurlah. Beliau wafat. Aslinya Kalimantan Selatan Banjarmasin. Beliau waktu itu ngajinya satu Tafsir Munir. Yang berdua kawak ibu Turian. Kebetulan saya ikut ngaji. Ngaji di sana. Beda dengan ngaji di sini. Di Masjid Haram waktu itu dua ulama. Tuan Indonesia waktu masa saya. Yang masih ngajar. Satu dari Palembang. Yang berdua di Banjarmasin. Dan ngajinya direkam. Nyimpan sedikit tangkap. Nyimpan sedikit ditangkap oleh pemerintah Saudi sana. Maka beliau ngajinya pakai bahasa Indonesia. Kemudian ngajinya duduk kumpul model begini. Di mana tempatnya? Di dalam Masjid Haram. Jurusan Bank Malik Fahad. Itu kumpul 70-80 orang. Dan ternyata aneh juga. Kenapa aneh? Kalau enggak sedus ngajinya. Selesai itu si Abdul Karim. Ada saja yang ngantuk satu. Anggup-anggup kan begitu ngantuk. Beliau jawab. Al-Fatihah. Ada sitan ikut ngaji. Kalau sekarang saya gunakan. Itu sudah berada saja. Bumpa segala. Itu beliau ketat luar biasa. Dan semua yang butuh. Muridnya menggunakan igal. Igal itu seperti Imam Bonjol. Para di Penegor. Berarti mencirikan itu orang Indonesia. Semua pakai itu. Kalau ada yang panggil. Enggak pakai ikut. Duduk. Selesai. Al-Fatihah. Ada sit. Setan ikut. Enggak pakai itu saja. Makanya saya dulu lihat. Balapan loba itu. Menggunakan sorban yang dilipas. Seperti Imam Bonjol. Saya kemudian. Dua satu waktu itu. Dapat kurmak 10 kg. Di sana. Sama-sama dengan teman. Untungnya bukan emas. Emas kayak dadah. Ada juga yang coba-coba nanya halaman ngajibnya. Ketika beliau duduk di kursi. Selahirrahmanirrahim. Itu ada yang naik kok kiri kanan. Eh sampai halaman mana kitabnya. Keliatan oleh beliau. Al-Fatihah. Ada setan tengok kiri kanan. Bubar ngajib. Selesai beliau pulang. Dorong kursi roda sama anaknya. Ada juga yang lihat mukanya. Saya pernah pertama kali. Pengen tahu wajah asli beliau. Kan orang sini mah yang bebas kan. Melototin dia itu bebas. Jadi kan bisa dipelototin dia mana. Gak apa-apa. Boleh. Dalam dunia hadis disebutkan. Mantaturah wajah alim. Seperti melihat Rasulullah s.w.w. Pak halatnya. Tapi waktu itu saya baru pertama ikut. Begitu saya pengen tahu. Paling depan saya pengen lihat wajah beliau. Saya pandangi wajahnya yang begitu cerah. Pas beradu pandang dengan beliau. Beliau. Al-Fatihah. Ada setan protokin saya. Apa saya harus kebiru sekarang? Juga. Apa kata beliau? Anak-anakku. Saya ingat betul waktu itu. Menjelang juur jamu 10 pagi. Selesainya 11. Lagi dari soal tubuh. Sampai jam setengah sebelas. Kalau saya pulang beliau. Terakhir begitu sebelum beliau pulang. Dia mau begini. Anak-anakku. Nanti di negerimu Indonesia. Akan muncul orang-orang. Yang aku tahu alam gaib. Yang aku jawali. Tapi tolong ingatnya. Saratnya ada 10. Satu. Al-Fatihah. Orang yang hafal Qur'an. Yang kedua. Tahu asbabun muzul ayat Al-Quran. Sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Yang ketiga. Hafal hadis minimal 10 ribu. Dengan rawit-rawitnya. Yang keempat. Tahu. Murudul hadis. Murudul hadis. Saya bilang di Indonesia. Yang aku wali. Kadang-kadang orang gila. Terutuk di peluk-pelukkan. Banyak orang gila. Kalau ngusin nomor guru. Orang gila ditegah di jalan. Minta nomor dong. Yang nanya lebih gila. Sebetulnya. Ini mohon maaf. Sekarang banget media sosial. Lihatlah. Ini wali. Ini wali. Ini wali. Maaf. Yang keempatnya. Yang kelima contohnya adalah cirinya. Ini yang menutupi aurat. Gak pernah kelihatan auratnya. Sekarang lihat. Yang gak pakai baju pun diwali-walikan. Dihebat-hebatkan. Padahal cuma kadang-kadang. Secara Allah berikan jalan. Kasih air minum. Ngobatin orang lain. Jadi sembuh. Orang semua datang berduyur-duyur. Ingat dulu waktu ada batu gelendek. Lalu. Kalau ini di masa itu. Anda tahu bahan-bahan batu gelendek. Yang disederukan. Yang disederukan. Dan sebagainya. Ini penyakitnya. Bapak Ibu yang dimilakan. Allah SWT. Layaklah melogoi batu gelendek. Tidak ada yang tahu goi kecuali Allah. Tidak pernah ada yang tahu. Ini batasan. Baru kemudian ciri yang selanjutnya adalah. Tidak pernah mendolimi makhluk Allah. Apalagi manusia. Perawi hadis saja. Kalau mengganggu seekor burung yang sedang makan. Itu hadisnya dianggap doi. Ada orang cerita. Oh Rasul berkata begini. Tapi dalam kehidupan setiap hari. Dia lewat. Ada burung sedang makan. Lewat saja. Mengganggu makan makhluk Allah. Maka itu ceritanya. Tidak dipercaya. Kita bukan. Bukan mengganggu. Mereka makan. Kucing. Kita kukul. Semarangan mendolimi makhluk Allah. Tidak bisa disebut wali. Maka ini baru diperlihatkan Allah. Alam al-arwah. Alam roh. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dimana tempatnya. Bagaimana bentuk ufanya. Layak namu ilah Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka ketika seseorang meninggal dunia. Wafat. Tidak ada yang menjelaskan rohnya hidup lagi. Jasa yang bisa terunjuk kembali. Kalau seperti. Kayaknya. Mirip. Andai. Misal. Upama. Mungkin. Haji Munawar malam ini cerama pakai jazz putih. Jazz hitam. Batunya putih. Salunya kuning. Kopiannya model putih. Kemudian pulang dari sini. Saya meninggal dunia. Contoh Pak Darmelang. Menang. Saya masih pengen padang. Begitu sebulan kemudian. Terdengar kabar sudah meninggal dunia. Mengunggu meninggal dunia. Ramadan kamar ini. Saya punya ponakan. Kemudian baru 40 tahun. Allah. Jadi. Jadi imam Tarawee. Apa? Imam Minta Rawee. Mungu sholat. Tetangga kampung saya. Dia keponakan saya. Baru sampai 10 rokaan. Dia gak kuat jadi imam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perlu para susi. Saya pengen pulang. Gak kuat. Yaudah ganti. Begitu digotong. Gak kuat langsung. Kalau itu meninggal dunia. Matas. Jelan 10 ke sini. 20 ke sini. Terawai sepi. Aku mati. Efeknya. Ini satu. Alamul Arwah. Dan ada yang tahu. Ruh gimana. Gak boleh anda mengatakan. Bisa hidup kembali. Tidak anda mohon maaf. Banyak sekarang yang muncul. Yang informasinya luar biasa. Bisa menggeserkan akhidat kita. Haji Munawar pakai sarung kuning. Pakai jasnya hitam. Badi putih. Meninggal dunia. Contoh. Sebulan kemudian. Anda main pasar sentiok. Ada orang pakai jas hitam. Salungnya kuning. Eh. Itu dari Haji Munawar. Cerita ke temennya. Tadi ada orang milik Haji Munawar. Yang cerita ini. Cerita ini ke temennya. Pasti gak berkurang. Pasti nambah. Katanya si aku. Ketemu sama Haji Munawar. Nyambung lagi ke orang yang ketiga. Oh ketemu ngobrol langsung. Padahal. Dia yang pertama mengatakan. Seperti. Ini banyak yang terjadi. Kalau orang sudah otaknya. Imbannya tipis. Akhirnya bergeser. Jangankan porcung berat. Kalau berat di dapur. Itu milik bongkongan dekem. Saking takut. Ada pintu bergerak. Ada segala macam hal. Mohon maaf. Saya tidak percaya dengan hal itu. Walaupun dulu waktu saya kecil. Mohon maaf. Gak di baraja. Gak di pesisir. Gak di pelangunan. Gak di serang. Dulu waktu kecil saya. Ini hikmahnya luar biasa. Hikmahnya kita takut akan sebuah kematian. Sehingga hidup kita penuh kehati-hatian. Bukas mandiin orang mati. Itu yang namanya. Kalau bahasa sekarang. Gedebogan gedang. Nah bahasa. Salah bala raja opor. Orang reti aku. Gedebogan gedang. Batang pisang. Yang buat ganjel. Orang waktu dimandikan. Terus saya dimandikan. Jenazahnya dikubur. Itu diambil oleh orang. Disimpen. Kadang-kadang dibendirikan. Disandarkan di sebuah pohon besar. Di pinggir. Apu. Itu jangankan malam. Siang lewat. Ngeri. Waktu saya kecil dulu. Benar enggak? Anak sekarang digotong ke sumai. Bukan. Busin banjir. Gila sudah. Media sosial itu iya. Kocong-kocong nih. Film-filmnya itu. Anak-anak kita nonton itu. Sehingga terbuyarkan keimanannya. Tergeserkan akidahnya. Sehingga dia sudah menganggap biasa. Kematian itu seolah-olah. Ya mati saja sudah. Tidak pernah ada selanjutnya. Tidak pernah ada pelanjutannya. Kenapa? Disungguhkan tiap waktu. Ada dimensi lain. Alam gaim. Alam lain. Macam-macam informasi kita. Sehingga anak-anak kita semakin berani. Ah mati-mati saja sudah. Ini pergeseran nilai zaman sekarang. Baru yang alam kedua. Alam al-arham. Alam rahim. Alam kedua itu alam rahim. Ketika seorang perempuan hamil. Ruhnya diambil oleh Allah. Dengan perintah Allah. Mereka masukkan ke dalam rahim. Seorang ibu yang sedang hamil. Janinnya bergerak-gerak. Ketika empat bulan kurang lebih. Maka kalau daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Si Anjur Pasudan. Itu ada namanya acara empat bulanan. Acara tersakuran. Ruh masuk ke janin. Ada pergerakan. Sembilan bulan. Sepuluh hari di sana. Itu yang golibnya. Yang paling sedikit. Enam bulan. Kalau ada orang menikah Januari. Bulan 7 Juli. Melahirkan. Itu masih wajar. Kenapa? Jadinya minimal hamil. Enam bulan. Yang paling banyak. Katrahnya adalah. Sembilan bulan. Sepuluh hari. Yang terbanyak sekali. Ada seorang perempuan. Hamil empat tahun. Melahirkan seorang kudama besar. Tahun 2020. 2019 ke sini. Nambah dua bulan. Januari menikah. Februari melahirkan. Kemarin saya diundang. Mohon maaf rahasia di antara kita. Waktu akan nikahnya. Sayang yang menikahkan. Bulan Romalton. Awal kemarin. Dua hari yang lalu. Ngundang saya lagi. Ada cara apa ini? Nujuh bulan Pak Kiyai. Perasaan aku yang menikah. Oh sekarang udah nujuh bulan. Dia pengen selamat Pak Kiyai. Yang diundang juga. Nggak didatengin di mana. Didatengin di mana. Tapi saya kasih penekanan. Untuk dicatat. Tolong mana yang hamil duluan. Tolong dicatat. Agar prosesi aku. Dernikahnya nanti. Sesuai dengan aturan. Bapaknya yang menghamili. Begitu lahir. Perempuan. Wuduknya batal. Dan tidak mewaris. Kalaupun secontoh. Ada seorang laki-laki menikah di seorang perempuan. Hamil perempuannya. Tapi sebelum nikah. Hamilnya sebelum nikah. Lahirnya anak perempuan. Cakep lagi. Dilikahin lagi. Boleh. Namanya laki-laki makman. Secara hukum. Boleh. Cuma wali hakim. Seorang laki-laki menghamili perempuan. Kemudian nikah. Sudah hamil. Lahirlah anak perempuan. Kan bukan anaknya. Dia punya butuh. Perempuan itu punya butuh. Anaknya. Batal. Kenapa? Tidak waris. Bukan anak dia. Walaupun dia yang menghamili. Karena nih. Hamilnya sebelum. Lahir perempuan. Cakep lagi. Bening putih mancung. Demen bapaknya. Nikahin lagi. Mereka. Tidak mau bagi-bagi sama orang. Secara hukum. Boleh dengan wali hakim. Nah ini na'udzubillah. Baru kita lontak ketiga. Sudah mulai dingin. Yang nomor ketiga. Alamul dunya. Sekarang kita di alam dunya. Alamul arwah. Alamul arham. Yang ketiga. Anak dunya. Dan dunya. Aslul dana. Dana rendah. Bagaimana orang yang suka cari dana. Merendahkan dunia sendiri. Sekarang banyak kan. Pesantainya bagus-bagus. Tapi proposalnya kemana-mana. Ya bahwa saksa saja lah. Cuma saya nangis. Kadang-kadang ada ulama. Nungguin berjabat tiga jam. Dan ditemuin. Bagi apakah? Nungguin. Kenapa terentangkan? Oh ya bagus. Saya bilang. Saya pulang nangis. Alhamdulillah sampai hari ini. Lu pernah saya lakukan. Bergantung. Anggota magis. Anggota magis. Mohon maaf saya bersandanya. Tapi anggap serius. Nantinya kenapa beri ini? Alam dunia. Dunia. Alam dunia. Alam dimana kita menanamkan sesuatu. Panemnya nanti di akhirat. Sekarang melakukan tanaman yang gak bagus. Maka di akhirat pun nanti panemnya tidak bagus. Sekarang nanamnya amal baik. Di akhirat akan mendapatkan kebaikan. Perjalanan panjang yang gak pernah kembali. Itu akhirat. Dunia jalan-jalan. Kemarin kan di jalan-jalan. Kan manggol aduh aja. Tapi jalan-jalan. Gak bawa gokel. Sengsara pasti. Yang lain menik baso. Dia nyenir. Gak membaso kang. Zadoyan. Padahal gak bawa putih. Gak apa-apa saya bayarin dia. Oh gak usah. Dan betul ya. Kata bintangnya kenapa bang gak mau aja. Aduh tau. Kenapa kita gak punya duit. Itu perjalanan dunia. Apalagi perjalanan akhirat. Disana semua masing-masing. Orang yang di akhirat itu. Di alam barisan. Di alam akhirat. Bagaikan orang dalam penjara. Kamapi Sydney. Seperti dalam penjara pak. Di penjara itu orang nengok. Masing-masing keluarganya. Assalamualaikum. Kenapa kata pentugas lapas. Pengen ketemu si Anu. Anda siapa? Saya istrinya. Anda siapa? Saya anaknya. Mana KTP-nya. Silahkan periksa semuanya. Bahwa apa? Bokal makanan. Lebaran. Bawang ketupat. Kedoyan suami saya. Seneng yang ditengok. Yang gede yang nengok. Yang gede yang ngirim. Nunggu bagian doang. Dikasih. Sukur. Gak disakin. Dikasih ke atas. Orang mati itu seperti itu. Insya Allah. Kalau yang duduknya di atas 40. Yang mendoakan dari 40. Allah bebaskan dari siksa kubur. Makanya kalau mengundang sholat jenazah. Jangan pilih-pilih. Semakin banyak yang hadir. Semakin banyak tu'at. Jangan heran. Ada orang. Seorang ulama. Dalam sebuah kitab. Dikasih batisada. Kalau tidak salah. Itu ada yang meninggal dunia ulama. Tapi yang nolah. Tidak ada yang maaf. Wawalan. Asbang. Apa sebab. Tapi minimal. Setelah berhiriak. Di atas 40. Melatiin jenazah. Itu Allah ampuni. Tidak mendapatkan siksa. Di alam kubur. Tapi ada loh. Yang kemudian mengundang. Saya nyolatin. Itu pilih-pilih. Alam kubur. Alam kubur. Alam kubur. Alam kubur. Dan bertanggung. Bermain. Berlomba-lomba. Yang banyak. Sungguh-sungguh melakukan amal kebaikan. Nanti di sana akan. Padahalnya akan melipah ruang. Di sini malas-malasan. Mohon maaf. Ada hadis. Rasulullah. Salamu'ala. Dalam imam dalam kitab Bukholi. Rewat Bukholi. Bahwasannya begini. Kalau ada manusia yang umur. Sudah 40 tahun. Mencari dunia. Tidak berhasil. Tidak jadi kaya. Maka tolong berbalik. Mencari hasil. Kalau zaman sekarang. Sudah menjelaskan. Yang menjelaskan. Banyak crazy rips. Crazy rips. Sombong. Sebut-sebut. Bulan miliar. Didatangin penugas banyak. Mabok. Makanya Ibu Bapak. Saya gak heran. Gak aneh. Ini sudah tertulis. Di 40 tahun yang lalu. Menjelang yang menjelaskan. Banyak orang yang kaya. Banyak orang yang mampu. Ngasih sodakos saja. Banyak yang nolak. Kalau sudah menjelaskan. Pak Iblis terjuta. Aduh maaf. Sebenarnya gak butuh. Coba kalau kemarin. Kenapa gak butuh. Aku udah banyak. Ternyata sekarang. Orang sudah semakin banyak yang mampu. Itu menghilang kiamat sebentar lagi. Alam dunia. Biar tepat mohon maaf. Yang terakhir. Kemudian. Alam barzah. Yang keempat. Alam al-arwah. Alam al-arham. Alam dunia. Yang keempat. Alam al-barzah. Alam kubur. Di situ orang akan diperlihatkan. Na'udhu billah summa. Na'udhu billah. Mereka tidak punya anak yang sore dan soreha. Ini banyak yang tidak kerti tata bahasa haram Hadisnya sama Cuma kadang-kadang memahaminya beda-beda Kekala terputus nyawaknya seorang hamba Allah Bagi Adam manusia Maka terputuslah amal ibadahnya Kecuali tiga macam perkara Yang pertama adalah Yang kedua Ilmu yang diberikan manfaat Yang dimanfaatkan Seperti Al-Makadullah InsyaAllah akan mengalir terus Dila Yauda Kiamat Semakin terus kita doakan Semoga istikomah Sampai kapanpun anak cucu kita Madis dan madis dikir ini Allah melanggengkan Allah melalikan Ini namanya Yang ketiga Anak yang soleh yang mendoakan bagi orang yang telah meninggal dunia Oh gak bisa kalau orang lain gak nyambung pak Itu kan tulisannya Anak yang soleh bagi anak al-marhum Maaf bahasa Arab itu ada dua kategori Ada yang namanya makrifat Ada yang namanya nakiroh Kalau makrifat itu anak yang soleh khusus Maka cirinya makrifat pakai alif langhal Alif waladi soleh Berarti anak al-marhum Tapi kalau menggunakannya nakiroh tanwin Itu namanya umum Waladid solehin Anak yang soleh Tidak harus anaknya al-marhum Berarti semua orang bisa Oh kalau harus anaknya saja yang nyambung Kasian yang gak punya anak Siapa yang mendoakan Berarti tangga juga berdoakan nyambung Kenapa? Karena kalimahnya umum Anak siapa saja Waladid solehin Ini banyak yang tergebak di kata-kata ini Kenapa? Karena jahilun bilu khotil awd Yang tidak mengerti tentang bahasa Arab Oleh karena itu Yang terakhir Alam al-akhirah Alam akhirat Ini alam dimana kita disitu Menikmati hasil perjuangan Ketika di dunia Maka mari Dalam kesempatan malam hari ini Dalam asrahul al-mawukullah Yang ke-6 Semoga beliau Senantiasa Diberikan oleh Obo Anak-anaknya yang ditinggalkan Diberikan kejurunan yang soleh dan soleh Dan juga mampu melanjutkan perjuangan Apa yang diperjuangkan oleh Alam mampulah Mampu diperjuangkan dan isi omak selalu Oleh karena itu Bapak-Bapak Ibu yang diperjuangkan Obo subhanahu wa ta'ala Inilah hal yang paling penting Mudah-mudahan Ucapan lebaran yang saya sampaikan di awal Jangan salah paham Orang bisa ikut lebaran Tapi belum tentu bisa ikut idul fitri Karena lebaran itu ada lima macam pengertian Wa'lam Ada tabel Di timku dapur bikin whiteboard Bapak tulis kudi Pakai skidol Sebelah kiri tabelnya Amal soleh Sebelah kanan Amal gelap Bangun tidur Tidak bikin dosa belum Pasti sudah Neng bikin kopi Neng bikin sendiri kenapa mas Tidak 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 Belum goreng tau Kalau ibu ibu saya yakin Alis sudah semua Itu dipuji Tidak 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 Satu Yang kedua ketika masuk Menjelang ajal kematian Mendapatkan husnal khotimah Itu berarti Rebaran yang kedua Kita gak pernah tau Kapan wafat Membawa iman Atau hujah Mohon maaf Yang sekarang jadi ustaz Jangan sombong Yang sekarang jadi kiai Jangan sombong Tidak boleh merendahkan orang Orang gak pernah tau Bahwa dia lebih baik Dibandingkan kita Ketika malam hari Mungkin saja Maka ini diadakan Kulaman dulu Menghormati orang lain Menghormati orang lain Menghargai orang lain Gak boleh suudom Gak boleh Buruk sangkan ke orang Saya duduk di atas kursi Mohon maaf Bukan merasa yang lebih baik Dan mungkin bukan Lebih baik dihadapan Allah Mungkin ibunya lebih baik Tuhan yang kuat Tahajudnya hebat Bikirnya hebat Takdirnya kuat Dan sebagainya Ini yang kedua Yang ketiga Ketika di alam barzah Di alam kubur Menerima Mampu menjawab Persoalan mungkar Wanakir Berarti itu Ibaran yang ketiga Man roh buka Siapa Tuhanmu Allahu Rabbi Allah adalah Tuhanmu Walaupun dihapal Di dunia Mohon maaf Dalam sebuah kitab Jawaban soal mungkar Nakir itu Bukan menggunakan Bahasa Sudan Tidak menggunakan Bahasa Jawa Timur Bahkan bukan bahasa Arab Bahasa apa Persia Orang Mala Raja Jawabnya Persia Nyagung Kalau secara kemampuan Pribadi Tidak mungkin Orang kemudian Bahasa Inggris Saja beli potan Good morning Bacanya God morning Kan kebetulan Ini pada Ada yang begitu Makanya Ketika disitu Bahasanya Persia Bagaimana jawabnya Iman dan Amal soleh Yang nuntun Walaupun di dunia Dihafal-hafal Disini Man roh buka Siapa Tuhanmu Allah Rabbi Allah adalah Tuhanku Hafal Sekarang Menjelang mati Dalam kubur Belum tentu Bisa jawab Kalau imannya Osong Kalau amal soleh Tidak ada Berarti yang untung Bisa jawab Imin Allah Amal ibadah Yang kita kerjakan Baru kemudian Lebaran yang selanjutnya Diberikan buku catatan Ketika di alam Maksar Yang kanan Itu berarti Orang tersebut Masuknya Lebaran Terakhir Bila mana Orang dimasukkan Kesurganya Allah Maka itu Lebaran yang terakhir Kita gak pernah tahu Masuk ke rumah mana Surga atau neraka Tapi kita selalu berharap Ya Allah Dosa ku tolong kau Ampuni Ibadah ku tolong kau Terimai Allah Walaupun masih banyak Kekulangan disana sini Itu bentuk tawadu kita Kita cari orang sekarang Yang tawadu Matanya merah Ceritanya satu RW Tahu semua Kok merah matanya Tahu Padahal Marek itu doang Gue tahu nih Orang buru gak begitu Kan Kampungnya merah Begadangnya semalam mikir Enggak Keripan Padahal Padahal rajin Tahunnya itu Orang dulu Sekarang apa-apa Dikirim Status TikTok Orang sekarang Bikin kebaikan Tiktok Apa-apa dipotok Kirim Sekarang berbicenya Akhirnya termasuk Malam kini Saya direkam begini Saya jadi Youtuber Tolong Subscribe Mohon maaf Saya bercandain Tapi tinggal 200 lagi Ke 10 ribu Semuanya hari ini Satu orang Gue eram Sekali-kali Jangan ke artis Sekali-kali Kesayang Channelnya apa PASS Alhamdulillah Atau VSS Ingatan Pelangi Anak Santri Salafiyat Tujuannya apa Buat Santri Insya Mohon maaf Bukan promosi Tapi menekankan Nah Bapak Ibu yang Dilihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya mohon maaf Bercanda ya Dan Alhamdulillah Saya baru tahu Tahun kemarin Bahwa ibunya ini Ternyata Satu angkatan Pesanden dengan saya Kecitong obrol makan Bahwa Ibu Mereka Tau sekian Kasih juga Tau sekian Neng nih Nih Sasa Pada Beliau di pesanden Putrinya Kok bom putri Saya suka Dan yang disirik Masuk Balik ke situ Mungkin Beliau juga ingat Ada teman beliau Malam-malam Menjerit Jempat pagi Saya beli ronda Terdapat Dia beli Tolong Waduh Saya bingung Masuk Jangan masuk Mampu nawar Jangan Ada apa Pokoknya jangan Besoknya saya tanya Kepada Ibu Lanya Ibu Nalco Kalau gak salah itu Tih ada apa Tese malu Terus Yang boleh masuk Itu Jangan Kenapa Mampu Menjerit itu Udah lah Ustaz perempuan Oh ternyata Dia Haid pertama Pasang Pembalutnya Terbalut Itu cerita beliau Sangat Seangkatan dengan beliau Jadi saya lebih bersyukur kembali Ternyata Satu Alhamater dengan saya Ketika dulu Di tahun 8 9 90 Sampai 94 Nah mudah-mudahan Ini jadi ikatan emosional Jadi sebuah tanggung jawab bersama Sehingga ketika saya masuk ke sini Diterima dan begini Ini ada-ada Kalau bahasa anak muda Kaki seteribu Nah gak ngerti loh Diam loh Bukan-bukan Ini ada ikatan batin Sehingga kita semua bisa bersama-sama Diberikan Rokmah oleh Allah SWT Dan kita doakan bersama Semua ibu nyai dan keluarga Diberikan kesehatan selalu Diberikan rezeki yang barokah Diberikan anak cucu yang sore dan soleha Insyaallah Ada mungkin salah satunya nanti yang akan jadikan Bapak ibu hadirin yang dimilikan Allah Demikian yang bisa saya sampaikan Sekali lagi Kita doakan bersama Semoga Allah SWT Semantiasa tanamannya sekarang berbuah Kita dulu bersama di keliling Ini tanaman beliau Semoga buahnya nyampe Terus ke Allah SWT Mohon maaf Atau segala kesalahan dan kekurangan Woyah sekalian memberitahuan Malam Sabtu yang besok Mungkin malam Sabtu terakhir Di bulan sawal Ini ada acara besar Yakni di Tanara Khaul Imam Nawawi Tanara Al-Bantani Ini kita juga doakan Semua hikmahnya luar biasa Anak-anak cucu kita Allah jadikan anak cucu yang memerti agama Padra'allah Iyakum hajimain Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Terima kasih atas segala perhatian Kusiku maafsi Bita'u Allah Wa dalmu afikilah Wa miktori Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wassalamualaikum Wabarakatuh Selamat menikmati Wabarakatuh Wabarakatuh